Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang cara menggunakan fitur coloring secara otomatis atau colorize di Clip Studio Paint. Caranya mudah. Pertama, kalian perlu menyiapkan gambar dengan line art yang ingin kalian warnai. Pastikan hanya ada satu layer line art. Bila kalian punya beberapa layer line art, kalian bisa menggabungkannya dengan klik semua layer line art, sembari menekan Ctrl atau Shift, dan klik kanan, tekan Merge Selected Layers. Perlu diingat, fitur ini hanya bisa dipakai kalau kalian tersambung ke internet. Jika kalian pertama kali memakai fitur ini, akan muncul menu pop-up yang menjelaskan bahwa kalian harus tersambung ke internet untuk menggunakan fitur ini. Dan data yang terupload ke server akan otomatis terdelete setelah selesai. Klik OK saja. Untuk mewarnai langsung, kalian perlu pilih layer line art, dan jadikan reference layer dengan klik tombol ini. Kemudian klik Edit, Colorize atau Technology Preview, dan kemudian Colorize All. Akan terbentuk raster layer baru dengan warna yang diciptakan secara otomatis. Kalian juga bisa mewarnai dengan memilih warna tertentu. Caranya, jadikan layer line art menjadi reference layer, Kemudian buat raster layer baru di bawah layer line art, dan warnai bagian-bagian yang kalian ingin warnai dengan warna yang kalian inginkan. Tidak perlu rapi, setidaknya setiap bagian gambar sudah punya hint color masing-masing. Pastikan kalian hanya memakai satu layer saja untuk hint color ini. Setelah selesai, pilih layer hint color yang kalian buat. Kemudian klik Edit, Colorize atau Technology Preview, dan Use hint image and colorize. Layer baru akan terbentuk di paling atas dengan warna yang tercipta dari hint color yang kalian buat, dan hint layer akan otomatis disembunyikan. Kalian juga bisa mengatur setting colorize dengan lebih mendetail. Setelah mengubah line art layer menjadi reference layer, dan membuat raster layer dengan hint color di bawah, pastikan kalian memakai maksimal 10 warna saja, karena semakin banyak warna, proses loadingnya akan semakin lama. Bila lebih dari 10 warna, hanya 10 warna dengan area terluas saja yang dipakai. Kemudian, kalian bisa klik Edit, Colorize Technology Preview, dan kemudian Use More Advanced Settings. Kalian akan melihat menu pop-up muncul. Pertama, klik kolom Analyze Colors and Colorize. Maka akan muncul grafik di bawah. Kalian bisa memilih warna tertentu yang ingin diatur, dan di sebelahnya untuk mengatur posisi warna ke atas atau ke bawah. Pastikan kolom Preview tercentang untuk melihat perubahan warna secara langsung di kanvas. Kalian bisa geser Control Point di grafik untuk mengatur intensitas warna. Klik Reset bila ingin kembali ke setting awal, dan Reset All untuk mereset semua warna. Centang kolom Colorize Areas Without Hints, bila ingin memakai setting warna tanpa menggunakan hint color, dan Blur Ring Intensity ini untuk mengatur besar area blur-nya warna. Sedangkan Blur Ring Precision untuk mengatur kehalusan efek blur. Remove Main Lines akan membuat area dengan warna yang terang semakin melebar. Jika sudah, klik OK dan tunggu prosesnya selesai. Gambar kalian pun akan otomatis selesai diwarnai. Jika kalian ingin mempercantik hasil Colorize, saya punya dua tips. Yang pertama, matikan layer Colorize yang telah dibuat, kemudian select area yang ingin kalian hapus warnanya dengan select tools. Hidupkan kembali layer Colorize dan tekan delete. Kalian bisa membuat raster layer di atas layer Colorize, klip layer tersebut ke layer Colorize, dan ubah modenya menjadi Multiply. Kemudian, pilih warna sedikit gelap untuk membuat bayangan. Saya menggunakan pen brush untuk membuat bayangannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalian juga bisa membuat layer baru di atasnya untuk menambah highlight. Saya menambahkan layer baru dengan mode Add Glow untuk menambah kesan berbendar di mata. Gambar pun selesai. Tips yang kedua, kalian bisa membuat raster layer baru di bawah layer line art. Matikan layer Colorize dulu dan buat base color sesuai keinginan kalian. Drag layer Colorize ke atas layer Base Color. Hidupkan kembali layer Colorize. Klip layer tersebut ke layer Base Color. Atur opacity bila perlu. Tambahkan highlight di layer baru. Dan gambar pun selesai. Nah, itulah cara menggunakan feature Colorize di Clip Studio Paint. Bila ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah ya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih telah menonton! Have a nice day and see you!